selamat menikmati 10 mili dengan panjang 20 cm hampir rapat ini memang untuk perencanaan untuk dekor teman teman ya jadi saya sengaja untuk merapatkan mata bornya tapi dengan cara berputar saya buat ya terlihat jamur hitam ya ini terkena air hujan nanti tidak akan lama lagi teman teman semua akan tumbuh jamur telur berkaki nanti itu ya oke sip wah itu kan sudah ada tumbuh tapi sudah mati dia ya jadi untuk pengecekan loyo bagusnya telur berkaki di malam hari karena biasa terkena matahari sedikit dia langsung loyo mati oke sip sudah ada yang mati juga sudah berubah hitam dia mantap tapi belum ada tunas baru biasanya tunas baru akan tumbuh di 1 bulan lebih untuk umur pengerjaan atau prosesnya oke sip mantap mantap ini kelebihan teman teman pakai PPGG ya terbuat dari bahan alami tanpa kimia ya jangan kira dengan dengan jumlah yang kecil untuk prosesnya seperti ini tidak perlu digantung-gantung teman teman berliter-liter ini hanya membutuhkan sekitar 30 mili dalam keseluruhan matabor ya sampai pengerjaan sampai selesai kalau inekulan kalau inekulan fusarium seperti ini bentuknya teman wah ini minimal ya berliter-liter lah ya oke sip mantap tidak perlu ditutup ya justru untuk air hujan akan membantu proses kembali untuk penyebaran serum ya karena por picu geta garu begitu terkena air hujan dia akan proses terus sampai berumur 6 bulan ya dia akan terus bekerja jadi walaupun hanya sedikit di dalam diberi dengan serum PPGG tapi selama 6 bulan dia akan terus naik turun ke bawah sip mantap tidak perlu ditutup ya mantap ya sip oke sepertinya saya akan berlanjut lagi semua teman karena prosesnya ini tanggal tanggalnya sama semua ya seperti itu apakah kita perlu cek oke sip nah ini ini saya tembakan teman eh keren itu 3 matabor dengan rapat memang perencanaan untuk pembuatan dekor dekor-dekor mini belum ada yang tumbuh ya ini teman oke sip kita cek ini berbaris berbaris pulau-pulau ini tuh saya takut kemudian saya pahat dengan matabor ya ini belum ada yang tumbuh ya dengan jarak 50 cm ini satu ini juga nanti saya bisa pastikan di satu bulan atau lebih dia akan pasti akan tumbuh tunas baru ya mantap nah ini teman nah ini juga saya proses kemarin ya mantap keren ya sip oke sekian dulu sepertinya saya masih mengecek ini rayap-rayap ini batang kecil oke sekian terima kasih semua ya itu juga matabornya matabornya matabor buah tuh lebar di dalam itu ini kecil di luar hanya lebar 2 cm sampingnya 1 cm ke atas tapi di dalam itu 4 cm kali 4 cm karena matabor diputar oke sip sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sepertinya selamat menikmati sepertinya sepertinya